Pemirsa lalu apakah popularitas Ilham Habibie bisa menandingi sejumlah tokoh lain yang digadang-gadang akan maju di Pilgub Jabar 2024 seperti Ridwan Kamil? Dan bagaimana dengan tantangan Ilham Habibie yang tidak memiliki rekam jejak di kancah politik? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPU Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa dan analis politik Rio Prayogo dan nantinya juga akan bergabung untuk berdiskusi baca Gub Jabar dari Partai Nasdem Ilham Habibie. Saya akan sapa dulu Pak Saan dan juga Mas Ryo. Selamat malam Pak Saan. Mas Ryo. Selamat malam Mbak Fitri. Mas Ryo. Halo Fitri. Siapkan? Oke saya akan mulai perbincangan dari Pak Saan. Terlebih dahulu Pak Saan mungkin banyak yang tidak menduga keputusan Nasdem merekomendasikan Ilham Habibie untuk maju di Pilgub Jabar 2024. Tapi apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan utamanya? Ya pertama gini, kita kan membutuhkan figur-figur baru ya. Figur-figur baru, figur-figur yang memiliki rekam bijak yang publik tidak meragukan lagi. Jadi figur baru dengan rekam bijak yang baik, yang memiliki kemampuan, memiliki profesionalitas yang tinggi, itu penting. Karena di 20 tahun ke depan, kita sudah menetapkan 2045 itu Indonesia emas. Nah itu bisa dicapai kalau kita memiliki figur-figur baru yang bisa menjadi alternatif pilihan dari masyarakat. Itu satu lah untuk kenapa kita Pak Ilham. Nah yang kedua, kita meyakini Pak Ilham dengan rek-rekotnya dan sebagainya, dia punya juga historis dengan Jawa Barat. Jadi selain soal kemampuan, soal kapasitas, soal profesionalitasnya, dan dia juga punya historis dengan Jawa Barat. Ini juga menjadi dasar pertimbangan kita untuk mendorong Pak Ilham maju di Jawa Barat. Selain pemikiran-pemikiran Pak Ilham tentang Jawa Barat untuk menjadi jembatan menuju Indonesia emas. Jadi ini juga menjadi daya tarik tersendiri buat Partai Nasdem. Makanya putusan mengambil Pak Ilham menjadi calon yang musuh Nasdem itu dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Oke, dan langsung saja kita akan mengetahui ataupun bertanya kepada Bapak Ilham Habibie, bakal calon Gobernur Jawa Barat 2024 yang telah bergabung, berdiskusi pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ilham. Malam, Pak Ilham kenapa Anda kemudian tertarik untuk terjun ke dunia politik dan memutuskan untuk maju ataupun maju di Pilgub Jawa Barat 2024 yang dibersama Nasdem? Ya, baik. Pertama, ketertarikan saya adalah karena saya mau bantu Jabar sebagai provinsi terbesar di Indonesia yang lengkap dengan apapun yang diperlukan oleh Indonesia menjadi negara maju, menjadi emas, di Jabar itu semuanya ada. Jadi oleh kena itu, saya tertarik dalam pencalonan atau juga Pilgub di Jabar. Jadi itu adalah utamanya. Jadi bukan karena saya mau berpolitik, tapi politik dan adanya tujuan. Tujuan adalah untuk menjadikan Jabar menjadi ujung tombak daripada Indonesia emas. Oke, Anda kemudian tidak khawatir jika kemudian harus bertarung dengan tokoh-tokoh Jawa Barat yang kemudian sudah memiliki elektabilitas yang tinggi dan juga memiliki rekam jejak di Jawa Barat seperti nama-nama Ridwan Kamil misalnya. Ya, baik. Kalau pertarungan atau persaingan adalah bagian daripada hidup kita. Apakah saya ini adalah seorang entrepreneur atau seorang akademisi atau juga aktivis di mana-mana kita harus bertarung. Jadi bertarung itu ya bagian daripada hidup. Jadi bahwasannya memang karena saya masih baru di dunia ini, tentu ada figur-figur tokoh-tokoh yang lebih banyak track record-nya di bidang ini. Jadi, tapi buat saya itu bagian daripada perjalanan. Jadi tidak menjadi masalah atau tidak menjadi satu hal yang membuat saya tidak mau menempuh jalan ini. Oke, tapi kan waktu pelaksanaan Pilkada Jabar ini semakin dekat Pak Ilham. Apakah ada upaya khusus untuk menandingi elektabilitas ataupun bahkan meningkatkan elektabilitas untuk kemudian meningkatkan juga elektabilitas Pak Ilham di warga Jawa Barat? Saya kira itu dalam hubungan itu tentu saya harus juga bekerja sama dan mengandalkan kepada patai politik dalam hal ini Nasdem dan kemudian juga kemungkinan besar ada koalisi. Jadi semuanya akan ada kaitan dengan itu. Dan seperti kita ketahui bersama, ada kegiatan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik. Tentu di abad ke-21 ini ada strategi digital online. Dan tentu kita juga harus bicara dengan boleh dikatakan tokoh-tokoh yang masyarakat, agama, dan lain di Jawa Barat yang mungkin akan menjadi seperti multiplikator atau promotor untuk diri kita. Saya kira itulah kurang lebih elemen-elemen yang saya saat ini bisa pikirkan. Dan tentu kerja dengan media. Itu juga satu hal yang penting sekali. Oke, baik. Saya akan ke Mas Ryo terlebih dahulu. Mas Ryo, Ilham Habibi ini ataupun akan menjadi tokoh ataupun figur baru dalam kancah politik dan kemudian akan maju di Pilgub Jabar. Bagaimana ini akan direspon oleh parpol-parpol lain? Dan bagaimana ini akan, apakah akan diterima oleh para pemilih terutama di daerah Jawa Barat? Baik Fitri. Jadi pertama, saya juga cukup terkejut ya ketika Pak Ilham di, di apa namanya, di sonding ke publik oleh Partai Nasdem. Nah, lagi-lagi Partai Nasdem memberikan kejutan di dalam membuat grooming ya, tokoh potensial secara nasional begitu ya. Lalu-lalu juga banyak kan tokoh-tokoh itu benar-benar disodorkan oleh Partai Nasdem kepada publik. Kali ini Pak Ilham yang tidak pernah terbaca bahkan pergerakan politiknya itu dilempar oleh Nasdem ke publik dan cukup mengejutkan. Nah, selain sosok yang segar, tentu ini juga memberi satu perspektif kepada kita sebagai publik gitu ya, bahwa Nasdem atau Partai Politik itu tidak hanya menggunakan pendekatan elektabilitas atau pendekatan survei, tapi juga benar-benar memikirkan hal-hal yang dibutuhkan untuk satu daerah atau sedalam konteks kepemimpinan regional, misalnya di Provinsi Jawa Barat dalam konteks ini. Ini menarik gitu ya, meskipun tentu Pak Ilham sebagai sosok yang baru ini punya handicap di dalam popularitasnya. Meskipun juga sosial capital dari keluarga Presiden kita, HBJ Habibie, tentu ini juga bisa menjadi pull factor tersendiri bagi Pak Ilham untuk diterima ya, di tengah publik gitu ya, tinggal nanti bagaimana cara melakukan upaya kapitalisasi tentang atau memboosting keterkenalan ya, popularitas Pak Ilham di Jawa Barat. Ini tentu satu PR tersendiri tadi, Pak Ilham secara teknis sudah menyampaikan, misalnya dengan online, misalnya seperti itu. Ya, itu penting, tetapi saya juga perlu mengingatkan ke Pak Ilham bahwa publik kita ini, pemilik kita itu, yang ditunggu itu adalah kehadiran ya, kehadiran di tengah masyarakat. Apapun itu, model kontestasinya, baik legislatif maupun eksekutif, masyarakat kita itu menunggu kehadiran. Nah, itu harus dikejar di dalam waktu dekat. Saya kira peluang masih ada, dan karena waktu yang sempit, yang pendek, sampai ke tanggal 27 November nanti, maka Pak Ilham saya kira harus banyak melakukan turun ke lapangan ya, itu yang akan ini. Nah, setelah 2-3 bulan tentu ini akan terlihat nanti bagaimana posisi elektoral dari Pak Ilham di dalam kompetisi Pilkada Jawa Barat. Saya kira itu, dan ini cukup menarik ya, apalagi untuk partai-partai yang mungkin akan berkoalisi dengan Nasdem. Karena profil dari Pak Ilham ini selain dikenal sebagai cendikiawan atau insan profesional di bidang penerbangan, tetapi juga dekat dengan kalangan Islam. Nah, ini tentu akan menjadi spirit baru buat partai-partai yang secara ideologis itu dekat dengan Pak Ilham. Saya kira itu Fitri. Oke, saya akan ke Pak Saan kembali. Pak Saan, apa sebetulnya target dari Nasdem sendiri pada saat merekomendasikan Ilham Habibie sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat? Ya, tentu yang pertama, target kita menang. Ketika target kita menang, maka apa yang ada dalam pemikirannya Pak Ilham, itu bisa diwujudkan, bisa dikerjakan. Nah, karena kalau kita menang, tentu partai akan bekerja keras. Salah satunya adalah bagaimana melakukan akselerasi terhadap Pak Ilham agar tadi popularitasnya dalam waktu yang pendek ini juga bisa tinggi. popularitas, aspek kesukaan, dan aspek keterpilihan. Nah, melakukan akselerasi ini, ini menjadi penting. Makanya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ilham untuk mengkolaborasikan semua kekuatan, mensinergikan semua kekuatan, kekuatan partai, kekuatan toko, kekuatan media, dan sebagainya, itu kita kolaborasikan, kita sinergikan untuk melakukan percepatan agar Pak Ilham itu nanti bisa mengejar dan setara dengan toko-toko yang selama ini muncul di publik. Nah, ini yang menjadi agenda dari Partai Nasdem dan tentu nanti dengan mitra koalisi strategis ketika sudah tertentu. Jadi, untuk mewujudkan visinya Mas Ilham, Pak Ilham ini tentu kita bagaimana memenangkan di 27 November yang akan datang. Baik. Pak Ilham, ini mengenai tantangan. Anda sendiri kan dinilai belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan pemerintah. Nah, menurut Anda apakah ini akan menjadi tantangan dalam meyakinkan para pemilih di Jawa Barat? Saya kira tantangannya adalah apa yang terutama diperlukan oleh masyarakat. Dan saya lihat yang diperlukan terutama di Jawa Barat dan di banyak provinsi kota lain di Indonesia adalah lapangan pekerjaan. Dan Jawa Barat ini adalah satu provinsi yang sebetulnya banyak sekali industri. Banyak sekali. Dan industri adalah sektor ekonomi yang harus menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang mencukupi. Sebanyak mungkin dari industri. Jadi, Jawa Barat ini memang kita harus bersama-sama mendorong agar supaya industri-nya berkaman dengan baik dan menyediakan lapangan pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat kita. Itu yang utama menurut saya. Karena yang semua itu bermula dari bagaimana kita bisa menempuh hidup kita masing-masing dengan adanya peningkatan kualitas hidup yang lebih baik dari tahun ke tahun dan tentu faktor ekonomi adalah yang utama dalam hal ini. Oke, baik. Saya akan ke Mas Rio mengenai peta kekuatan di Pilkada Jabar Pasca Nasdem rekomendasikan Bapak Ilham Habibie. Tapi tahan dulu jawaban dari Mas Rio karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Saya akan ke Mas Rio terlebih dahulu. Mas Rio mengenai pengalaman pengelolaan pemerintah. Apakah ini akan menjadi variable yang sebetulnya akan menjadi pertimbangan utama bagi para pemilih di Jawa Barat? Mas Rio? Tidak saya kira ya. Fitri itu bukan menjadi satu variable yang benar-benar dipertimbangkan oleh pemilih. Justru representasi kehadiran dari kandidat itu jauh lebih dipertimbangkan oleh pemilih ketimbang pengalaman yang di pemerintahan. Karena banyak sekali tokoh-tokoh, wali kota, bupati, gubernur yang sebelumnya bukan menjadi birokrat atau anggota legislatif misalnya itu terpilih karena disenangi sama masyarakat. Nah itu yang saya katakan tadi, satu hal yang baik dari pencalonan Pak Ilham oleh Nasdem ini adalah bahwa Nasdem benar-benar mencari tokoh yang punya kapasitas dan kekuatan sosial kapital. Meskipun tentu ada handicap di mana belum tersebut sebagai seorang politisi atau orang yang beredar di dunia politik. Nah tentu masyarakat ini kan butuh diberitahu, butuh diberi informasi. Itu yang dikatakan oleh Kang Saanta, dia ada akselerasi di situ dalam waktu singkat. Saya kira itu saja bahwa pengalamannya siapa sih yang tidak kenal dengan tokoh besar, keluarga B.J. Habibie. Tentu ini akan memudahkan proses transformasi informasi dari diri Pak Ilham ke para calon pemilih. Saya kira itu saja nanti. Tinggal bagaimana Pak Ilham benar-benar membuat satu narasi yang kuat kenapa Pak Ilham harus menjadi gubernur Jabarat. Kalau itu diterima oleh publik karena instrumen sudah ada dengan keluarga B.J. Habibie tentu ini akan memudahkan atau memboosting popularitas mungkin juga elektabilitas dari Pak Ilham. Baik, artinya menurut Anda Pak Ilham ini akan menjadi figur potensial untuk menantang kekuatan-kekuatan besar yang sudah memiliki elektabilitas tinggi misalnya seperti Ridwan Kamil. Mas Rio? Ya kekuatan besar itu Ridwan Kamil atau Deddy Mulyadi dari Partai Grinda. Tetapi kan Ridwan Kamil juga sedang menjadi calon gubernur di DKI. Tentu ini akan menjadi menarik gitu ya. Karena nyaris tidak ada calon gubernur incumbent. Kalau itu terjadi di Jabarat, tidak ada calon gubernur incumbent. Tentu ini akan menjadi sangat cair situasinya. Dan ini satu keuntungan tersendiri buat sosok baru yang didorong oleh Partai Nasdem yang ini Pak Ilham. Kalaupun ada Ridwan Kamil, sebagai incumbent tentu Pak Ilham butuh tenaga ekstra lagi karena Ridwan Kamil itu memiliki profiling elektabilitas, popularitas yang sangat kokoh gitu ya. Itu saya kira satu keuntungan tersendiri dalam momentum Pilkada 2024 ini jika Ridwan Kamil benar-benar di Jakarta maka ini peluang yang sangat besar. Oke, baik. Pak Saan tanggapannya? Ya, artinya gini. Peta politiknya kan masih cair di Jawa Barat. Di potensi yang kedua juga peluang untuk bisa dalam beberapa bulan ke depan mensetarakan dengan yang lama-lama itu masih sangat bisa kita lakukan. Apalagi nanti pilihan dalam melakukan mitra koalisi strategis ya. Itu juga sangat menentukan nanti faktor akselerasi buat Pak Ilham dengan pasangannya. Jadi sekali lagi, probability untuk bisa berkompetisi setara dengan calon-calon yang lain kita masih ada peluang dan potensi. Jadi sekali lagi, optimisme itu selalu terbuka. Oke, baik. Kembali ke Pak Ilham berbicara mengenai strategi untuk meningkatkan akselerasi ataupun kehadirannya sendiri. Artinya komunikasi-komunikasi ataupun upaya apa yang kemudian akan dilakukan dalam jangka waktu hingga November nanti, Pak Ilham? Saya kira benar sekali yang dikatakan tadi bahwasannya kehadiran diperlukan dan itu sudah direncanakan tapi memang belum berinci karena kita masih berada di awal satu perjalanan. Namun demikian ya memang berarti saya akan hadir di banyak tempat sejawa Barat dan buat saya itu adalah satu hal yang sangat alamiah karena saya sebetulnya lama tinggal di sini tempatnya di kota Bandung, saya lama kerja di sini baik di PTDI atau IPTN zaman dulu dan juga pernah ngajar di ITB anak-anak dulu saya sekolah di Bandung ada yang lari di Bandung jadi buat saya ini adalah ya satu area, satu provinsi jadi sejabar saya cukup familiar jadi buat saya itu bukan satu hal yang saya tidak mengenal sama sekali tapi memang benar saya harus lebih lagi mengenal jabar beserta masyarakatnya dan juga tanangan-tanangan yang seringkali berbeda dari lokalitas ke lokalitas jadi itu memang benar jadi itu yang harus dilakukan secara paralel memang juga harus bicara dengan banyak tokoh sedangkan saya memang di Jawa Barat tokoh masyarakat yang salah satu yang paling didengar itu adalah tokoh agama dan memang saya juga sudah lama sekali aktif di beberapa organisasi keislaman seperti IJMI atau juga Ikatan Sadangan Muslim Indonesia dan lain dan oleh kena itu dan organisasi wilayah Jawa Barat selalu termasuk yang paling aktif di dalam kedua organisasi tersebut jadi buat saya itu sekali lagi satu hal yang dengan senang hati saya lakukan dan juga memang cukup familiar dengan lapangan dalam hal itu jadi itu harus kita lakukan juga jadi melalui organisasi dan juga bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat juga tokoh-tokoh agama jadi itu agama Islam tapi juga agama yang non-Islam misalnya yang Kristen atau yang lain tentu itu semuanya kita harus berangkul oke baik saya akan kembali ke Mas Rio kembali kita berbicara ataupun mungkin penegasan dari Anda bagaimana kemudian peta kekuatan di Pilkada Jabar Pasca Nasda merekomendasikan Pak Ilham Habibi karena kita ketahui di Jawa Barat tidak ada parpol yang bisa maju sendirian artinya akan ada koalisi ataupun pasti akan ada koalisi Mas Rio ya Fitri jadi kalau di Pilkada 2018 kemarin hampir semua partai itu punya candidatnya sendiri ada 4 pasangan dan itu sangat kompetitif nah saya lihat nanti tentu akan bagaimana melihat pola relasi koalisi yang terjadi antara Nasda misalnya dengan partai PKB, PKS atau partai lainnya atau dari Gerindra yang kabarnya akan memajukan Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta ya kita lihat nanti seperti apa tetapi saya menduga tidak akan lebih dari 3 pasangan ya yang akan terjadi karena kenapa? karena kita lihat koalisi ini akan terbangun di banyak tempat ya di banyak hampir 540 kalau tidak salah Pilkada di Indonesia tentu ini juga akan saling berkaitan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya satu provinsi dengan provinsi yang lainnya satu kabupaten-kabupaten yang lainnya nah relasi komunikasi yang terbangun ini ini turut juga menentukan satu titik misalnya di Jawa Barat atau di titik yang lainnya di Sumatera gitu ya sehingga energi ini akan terbagi di banyak wilayah nah ketika energi itu terbagi di banyak wilayah makanya yang terjadi apa? ada kompromi politik di situ sehingga proses pembentukan koalisi menentukan calon itu akan selesai di tingkatan elit dan itu akan menyimpan banyak-banyak energi apalagi setelah terjadi setelah kita melalui pilpres dan pilek yang cukup melelahkan saya kira tidak akan banyak pasangan calon dan sekali lagi selamat buat Nasdem luar biasa oke baik terakhir kita ke pasangan-pasangan berbicara mengenai koalisi ini rencananya seperti apa? komunikasi-komunikasi yang dilakukan dengan parpor-parpoyin seperti apa untuk kemudian sama-sama merekomendasikan Pak Ilham Habibie sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat ya, Nasdem sendiri sudah membangun komunikasi ya dengan partai-partai yang ada di Jawa Barat dan tentu juga di level DPP juga dilakukan komunikasi jadi kita melakukan komunikasi intensif dengan partai-partai seperti PKS dengan PKB bahkan juga dengan Gerindra kita lakukan komunikasi intensif dan kita tidak akan kesulitan insya Allah untuk mendapatkan mitra kualisi strategis jadi saya berkeyakinan Pak Ilham bisa berlayar untuk input kontentasi di Bilgub tanggal 27 November yang akan datang baik, kita tunggu saja bagaimana langkah ataupun komunikasi dan strategi politik ke depannya terima kasih Pak San, Pak Ilham dan juga Mas Ryo telah berbincang bersama kami malam hari ini Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!